Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube persaingan para pemanah Indonesia apalagi kalau bukan di Finet Aceri Official Nah VWolf, di video kali ini aku mau ngebahas nih salah satu pembahasan menarik yaitu apa sih perbedaan pertandingan indoor dan outdoor Nah kalian pasti penasaran kan apa sih bedanya Nah buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri, habis ya Nah VWolf, sebagai pemanah kita tahu sendirikan bahwa kompetisi panah itu ada kompetisi indoor dan ada kompetisi outdoor Nah kira-kira apa sih perbedaan dari kedua kompetisi itu, kita bahasnya satu-satu Nah yang pertama itu di perbedaan lingkungannya Nah kalau di kompetisi indoor itu, kita itu memanah atau berkompetisi dalam ruangan tertutup ya tanpa gangguan seperti angin, hujan, atau terik matahari Hal ini membuat lingkungan kalian itu lebih stabil dan bakal lebih terkendali ya VWolf Jadi kalian itu bisa 100% fokus kepada teknik dasar dan akurasi kalian Nah lain halnya dengan indoor, kalau misalnya yang di outdoor itu dia itu situasi di lapangannya bisa berbeda 180 derajat dari pertandingan indoor ya VWolf Kenapa seperti itu? Karena di kompetisi atau di pertandingan outdoor itu kalian itu harus bisa mengatasi cuaca, yaitu angin, hujan, atau terik matahari bahkan perbedaan suhu yang bisa mempengaruhi bidikan kalian Nah di pertandingan outdoor ini, kemampuan adaptasi kalian itu sangat diperlukan ya VWolf Nah yang kedua itu, yang membedakan kompetisi indoor dan outdoor itu adalah perbedaan jarak dan ukuran target ya VWolf Nah kalau di pertandingan atau di kompetisi indoor itu umumnya itu ada di jarak 18 meter dengan target face yang lebih kecil ya VWolf seperti 40-60 cm ukurannya Nah karena jarak target pada kompetisi indoor ini dekat jadi fokus utama pada kompetisi indoor itu ada di presisi dan konsistensi kalian ya VWolf kesalahan kecil aja itu bisa terlihat sangat jelas pada kompetisi indoor seperti itu Nah sedangkan untuk kompetisi outdoor, jarak yang digunakan itu bisa di 30-70 meter ya VWolf Nah target face-nya juga bisa lebih besar seperti target face di ukuran 122 cm untuk jarak 70 meternya karena jaraknya yang lebih jauh daripada indoor, si kompetisi outdoor ini tidak hanya bergantung pada teknik dasar ya VWolf kalian bisa lebih mengandalkan set point yang lebih konsisten fokus kalian adalah memperbaiki form, postur tubuh dan menjaga anchor point kalian dengan tepat seperti itu VWolf Nah sedangkan untuk di outdoor, teknik widikan kalian itu harus lebih fleksibel ya VWolf kamu harus sering memperhitungkan arah kecepatan angin pada saat kalian berada di lapangan selain itu jika medan di lapangannya tidak rata atau tanah yang kalian pijak itu tidak rata kalian itu harus menyesuaikan postur tubuh kalian dengan tanah yang kamu pijak agar didikan kalian itu tepat sasaran seperti itu ya VWolf Nah yang keempat itu ada di strategi memanah kalian ya VWolf Nah kalau misalnya kalian ada di kompetisi indoor yang kondisinya lebih terkendali ya fokus kalian itu ada di konsistensi dan pengulangan gerakan yang secara terus menerus ya VWolf kalian bisa menembakkan anak panah kalian dengan teknik yang sama di setiap tembakan kalian Nah berbeda dengan indoor, kalau misalnya di outdoor itu strategi ini bisa lebih dinamis ya VWolf karena kondisi cuaca dan lingkungan yang terus berubah-ubah kalian harus bisa mengatur tembakan kalian berdasarkan faktor eksternal seperti arah angin, cuaca, dan bahkan medan tempat kalian berdiri atau berpijak ya VWolf Nah itu dia VWolf penjelasan aku tentang apa sih perbedaan dari kompetisi indoor dan outdoor Nah kalau misalnya kalian masih bingung apalagi tentang target face indoor atau target face outdoor itu yang seperti apa sih kalian bisa tonton video aku sebelumnya ya disitu aku membahas macam-macam target face yang ada di dunia panahan Nah kalau misalnya kalian lagi cari peralatan panahan yang kualitasnya terjamin kalian boleh langsung aja hubungi vnet aceri admin di nomor bawah ini atau kalian bisa langsung check out aja di Wikipedia, Shopee, sampai di Bukalapak kita dan kalau misalnya kalian mau cari peralatan panahnya sambil konsultasi gratis sama saat vnet aceri juga boleh banget Nah gimana sih caranya? caranya kalian bisa langsung datang ke spot sabang kita yang ada di Bandung, Jakarta, dan Solo ya atau kalau misalnya kalian mau cek katalog harga dan produk kita lainnya kalian bisa gunakan link di bawah ini nanti linknya aku taruh di deskripsi ya dan jangan lupa juga follow instagram kita di admin aceri official karena di instagram kita juga akan share hal-hal menarik dan promo-promo menarik seputar dunia panahan nah buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini dan suka sama videonya jangan lupa di tekan tombol like-nya dulu dan jangan lupa juga di komen kalau misalnya kalian punya requestan aku ngebahas barang apa atau kalian punya pertanyaan sekitar dunia panahan ya dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian nah buat kalian yang udah nonton videonya sampai habis tapi belum subscribe jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari vnet aceri official bye bye hi vnet lovers aku mau minyakin kalian dan mau ngajak kalian buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini ya kita nonton